Intro Beginilah kondisi tanggul sungai Cakar yang jebol di kawasan Jati Hurid Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat Jumat Malam Akibat tanggul jebol air meluap dan menggendang area persawahan hingga pemukiman warga Sedikitnya 1 hektare sawah dan 8 rumah warga terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm Petugas BPBD Kabupaten Sumedang yang datang ke lokasi mengatakan banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali Namun banjir kali ini merupakan yang terparah ditambah jebolnya tanggul sungai Cakar Sekitar jam setengah 4 sampai jam 5 lah Jadi dari apa sih penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena saluran di seberang itu dari tol ya mungkin Jadi kurang ada salurannya kurang gede mungkin Jadi berbalik ya disini sampai banjir Kebetulan meresan informasi dari yang disini udah terjadi sekitar 2-3 kali katanya Tapi yang terbesar yang sekarang? Yang terbesar sekarang Jauh ini ada korban pak? Korban jiwa nih ya Tidak ada korban jiwa Cuman kerugian itu Itu belum kita pikirkan berapa-berapa Masuk ke pemukiman pak? Masuk ke pemukiman Ke jalan raya? Ke jalan raya nanti temunya ke jalan raya juga masuk Itu di dekat dengan terminal Cakar Warga berharap pemerintah Kabupaten Sumedang serta pihak terkait Segera memperbaiki gorong-gorong penyebab banjir Serta cepat bertindak memperbaiki tanggul sungai Cakar yang jebol Lantaran khawatir banjir akan kembali terjadi apabila hujan deras mengguyur wilayah Sumedang Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!